Nah selamat malam ini rencananya mau jalan-jalan malam dengan Vespa ini kita coba jalan ya Selamat malam teman-teman semuanya ini jalan malam sama Vespa lagi Nah ini rencananya mau ke kumpul sama teman-teman olahraga ya Ini sudah lama nggak naik Vespa lagi Terima kasih telah menonton Vespa yang silver ini enak kalau untuk tarikannya ya karena dia oli apa itu gas yang untuk oli sampingnya itu saya lepas jadi lebih ringan dia untuk tarikannya itu lebih enteng kalau ada oli samping itu memang agak berat ya karena dia akan gasnya akan narik dua yang satu narik karburator kemudian yang satu lagi dia narik ke kompa oli kompa oli samping kalau Vespa kompa eksklusif itu memang ada kompa oli sampingnya ini untuk kabel sling yang ke oli samping ini saya lepas jadi lebih ringan dia untuk gas-gasannya ini untuk mesinnya juga halus ini yang Vespa saya kilper ini enak gitu smooth halus gitu cuman ini lampunya lampunya agak kurang terang ya untuk Vespa ini nggak apa-apa kita jalan santai aja mungkin teman-teman Vespa juga banyak ya yang mungkin apa kondisinya seperti Vespa saya ini untuk lampu depannya kurang terang gitu loh dikarenakan ini untuk Vespa dikarenakan ini untuk Vespa saya yang ini ini nggak ada akinya juga nggak ada apa kiproknya juga jadi langsung ke mesin untuk lampu-lampunya mungkin perlu dikasih kiprok ya biar lampunya terang ya apa nanti kapan-kapan masuk bengkel karena saya nggak bisa kalau untuk nge-set kelistrikannya ini remnya juga pakem untuk ini remnya juga pakem tak gas tarikannya enak rem depannya juga pakem juga ini jalan ke masuk batu ini wilayah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini ke arah eh apa ya tempat wisata predator pantas jalannya gelap ini lampunya juga kurang terang jadi mengandalkan cahaya depan lampunya nyala sih cuman enggak terang gitu loh selamat menikmati ini salah satu bespa kesayangan juga ini kadang mikir dijual kadang enggak jadi ditarik Anu aku ragu terus ya ini jalan ke area Jalan Raya Telekung ya ini ya jadi kondisi malam minggu juga gerimis ya rintik-rintik hujannya oleh telekung Jalan Raya Telekung ini jalur alternatif dari Malang ke Batu Jepang itu lewat TPA Telekung nah ini TPA Telekung ini untuk lokasinya sepi kalau untuk jalan alternatif ini sambil menikmati suasana malam minggu yang sepi ditemani Vespa kesayangan ini ini sudah ke arah jalur lingkar Jalibar ya teman-teman demikian untuk perjalanan malam kali ini ini sudah mau nyampe tujuan juga ini terima kasih sudah mampir channel saya ini jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam